Pemirsa, sepertinya kasus yang satu ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua saat bertransaksi jual-beli dengan seseorang yang tidak kita kenal. Di Bangkalan Madura, seorang pelaku penipuan sepeda motor berhasil dibekuk polisi berkat video saat melakukan transaksi dengan pelaku yang direkam sendiri oleh korban. Dari rekaman pertama yang dilakukan oleh korban, saat dirinya melakukan video call untuk transaksi awal dengan pelaku berinisial YS yang mengenakan topi berwarna putih. Korban yang bernama Sultan, warga Sampang, Madura, kembali merekam video saat ia bertemu langsung dengan pelaku ketika melakukan transaksi COD di pinggir jalan. Dua rekaman video milik korban inilah yang kemudian dijadikan petunjuk awal tentang identitas YS sebagai pelaku hingga bisa dibekuk berselang satu hari kemudian. Kasus ini berawal saat Sultan menawarkan motor sport berwarna merah melalui media sosialnya. Tak lama pelaku menghubungi korban dan tertarik membelinya sehingga keduanya sepakat untuk bertemu. Usai keduanya bertemu, pelaku berpura-pura hendak melakukan tes drive motor korban, namun rupanya hal tersebut akal-akalan pelaku yang tidak kembali alias membawa motor kabur korban. Tak sungkan-sungkan, pelaku meninggalkan sebuah motor bututnya. Berkat rekaman video korban, polisi dengan cepat mengejar dan menangkap pelaku. Nah, jadi ini berawal dari korban menawarkan motornya lewat media sosial, lewat Facebook. Saat itu adalah yang tertarik untuk berencana mau lakukan transaksi terhadap korbannya. Dan pada saat di TKP, tersangka ini berdali, saya mau tes dulu motornya, saya mau cek. Karena pada saat di cek, langsung dibawa kabur oleh tersangka. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi, AI News melaporkan.